Kecelakaan ini terjadi di Pertigaan Sumlaran, Desa Sukodadi, Kejamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Senin pagi. Truk Fuso nomor polisi DK9566YH menyeruduk tiga sepeda motor yang sedang berhenti di traffic light. Salah satu sepeda motor metik berwarna hitam ini terseret di bawah kolong Truk Fuso. Menurut saksi mata, kecelakaan ini tidak diduga sebelumnya. Truk yang dikemudikan Jayuli, 46 tahun, warga Banyuwangi ini mulanya melaju dari arah barat menuju ke timur atau arah Surabaya. Sedangkan di depan truk banyak sepeda motor ataupun kendaraan roda empat lainnya berhenti di lampu lalu lintas. Namun karena mengalami remblong, laju truk Fuso tak terkendali dan menyeruduk tiga sepeda motor. Tiga orang pengendaranya pun mengalami luka parah. Korban yaitu Amin Solihin warga desa Bulutrate kecamatan Babat Lamongan, Fitri Manjalatul Hikmah warga desa Karang Tinggil kecamatan Pucuk Lamongan, dan Jupri warga desa Gempolan kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Saya kurang jelas Pak ya, tapi saya tahu-tahu itu sudah beruk, terus nyari-nyari beruk. Berapa pertan, Pak? Ada berapa? Ada tiga. Untuk menghindari amukan warga, polisi mengamankan Jayuli, sopir truk Fuso, ke Postulanta Sumelaran. Jayuli pun sempat cok karena tak menyangka peristiwa ini terjadi. Sang sopir mengelak bahwa dalam kondisi mengantuk, namun ia mengakui bahwa rem truk yang dikendarainya tidak berfungsi. Kejelakan ini masih dalam penanganan unit lakasat lantas Polres Labongan. Ahmad Zainuri dan Harisak Tiono, JTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.